Pemerintah memberikan bantuan sebesar 300 juta rupiah untuk program kanalisasi lahan gambut di desa sungai Tohor Pulauan Meranti, Riau. Bantuan ini diharapkan dapat digunakan untuk pelestarian lahan gambut yang merupakan penyumbang karbon terbesar. Selesai meninjau lahan gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti, Presiden Jokowi mengungkapkan kanal menjadi masalah utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Presiden melihat di Kabupaten Kepulauan Meranti jumlah kanal masih sedikit dan banyak yang tidak berfungsi. Berdasarkan hasil peninjauan ke daerah lahan yang sudah terbakar, Jokowi menginstruksikan kepada Pemkap Meranti agar mempertahankan berjalannya kanal untuk mengairi lahan gambut yang ada. Membuat kanal ini seharusnya upaya masyarakat yang harus ditindaklanjut oleh pemerintah. Karena dengan membuat kanal ini, gambut sepanjang tahun ini akan basah terus. Kalau basah terus, artinya tidak akan mudah dibakar atau terbakar. Kulisnya di situ. Ini kan IDJ gagasan-gagasan masyarakat seperti ini yang harus diangkat. Kanalisasi ditunjukkan untuk tetap menjaga kadar air di lahan gambut agar tetap basah. Selama ini, kanalisasi yang dilakukan perusahaan perkebunan tidak ramah lingkungan, sehingga menyebabkan kadar air gambut turun dan menjadi kering. Dan saudara, kini kita akan kembali bergabung dengan sejumlah teferi stasiun daerah dari Riau dan juga Bengkulu yang akan menyampaikan informasi mengenai hasil kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo. Dan Debbie Ramona akan melaporkan terlebih dahulu dari teferi stasiun Riau. Debbie. Ya, terima kasih. Saudara Presiden Jokowi menegaskan akan meninjau ulang perusahaan yang mengkonversi tanaman gambut menjadi tanaman multikultur di Provinsi Riau. Bila hal ini dibiarkan, dirinya meyakini kerusakan ekosistem yang tersimpan di dalamnya akan semakin meluas. Bahkan keberadaan tanaman gambut di Riau terancam punah. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai mengunjungi lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan di Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Merantis yang tadi. Menurut Presiden, di Sungai Tohor harus dibuat kanal agar air bisa diatur supaya lahan selalu basah sehingga terhindar dari kebakaran. Jika pekerjaan ini betul-betul berhasil dan tidak terjadi lagi kebakaran, maka Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dijadikan contoh bagi provinsi lainnya seperti Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Presiden Jokowi akan menindak tegas jika terdapat perusahaan yang melanggar peraturan seperti yang terlihat di lapangan di mana tanaman sagu masyarakat terkena penggerakan oleh tanaman monokultur. Presiden menghimbau jangan hutan tropis kita habis gara-gara menanam tanaman monokultur dan kelapa sawit. Perusahaan-perusahaan yang mengkonversi gambut menjadi tanaman-tanaman monokultur, tadi sudah saya sampaikan ke Bu Menteri Kehutanan agar ditinjau kembali. Kalau memang itu justru merusak ekosistem, mengganggu ekosistem, juga menyebabkan kayak tadi misalnya di lapangan disampaikan bahwa sagu terkena penggerak gara-gara tanaman-tanaman monokultur seperti itu ya, ya memang harus segera diputuskan. Presiden Jokowi sangat serius dalam menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan di Riau dan berjanji akan datang lagi ke Provinsi Riau sebelum musim kemarau tahun depan. Demikian informasi dari stasiun TVRI Riau, selanjutnya kita ikuti informasi dari stasiun TVRI Bengkulu bersama rekan Afri Kurniawan. Silahkan Afri. Ya, terima kasih Debbie Ramona. Saudara dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Bengkulu, Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan jalan lintas Provinsi Bengkulu Lubuk, Linggau, Sumatera Selatan akan menjadi prioritas pemerintah. Presiden Joko Widodo meyakinkan pembangunan di setiap provinsi berkembang akan menjadi fokus utama. Saat kunjungannya ke Bengkulu, Presiden mengungkapkan beberapa prioritas pembangunan di Bengkulu. Selain dipokuskan untuk melayan dan pedagang, Presiden menegaskan prioritas pembangunan pada infrastruktur jalan lintas antara Provinsi Bengkulu dan Lubuk, Linggau, Sumatera Selatan. Ada beberapa hal yang mungkin harus dipercepat, seperti pembangunan jalan dari Bengkulu ke Lubuk, Linggau. Jadi nanti akan kita kejar setelah pulang dari sini. Jadi masalah-masalah di daerah, di provinsi, kalau kita turun ke bawah seperti ini, kelihatan serang beneran, jelas dan apa yang dilakukan. Ini yang kenapa kita datang-datang-datang itu karena itu. Dalam kunjungannya yang pertama ke Bengkulu ini, Presiden Joko Widodo juga memberikan bantuan uang tunai sebesar 500 juta rupiah untuk 5 kelompok nelayan di Kelurahan Malabro, Kota Bengkulu. Kemudian bantuan sebesar 100 juta rupiah untuk Masjid Al-Hasim yang juga berada di Kelurahan Malabro. Sementara Kooperasi Pedagang Pasar Panorama mendapatkan uang tunai sebesar 250 juta rupiah. Demikian dari Bengkulu kita kembali ke Jakarta. Theo dan Dita silakan. Afrik Kurniawan, terima kasih informasi dari TVRI Bengkulu. Sebelumnya juga Debbie dari TVRI Stasiun Riau.